Intro Belum banyak yang tahu bahwa Nikita Mirzani kini punya kesibukan baru sebagai seorang eksekutif produser film. Film perdana yang ia produseri, Beautiful Pine, bahkan telah selesai proses syuting dan rencananya akan segera rilis sekira di bulan Desember tahun 2023 hingga awal tahun depan. Sekarang gue punya passion baru nih di film sebagai eksekutif produser. Ujar Nikita Mirzani ketika ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, tanggal 8 September lalu. Walau film pertamanya belum tayang, Nikita Mirzani juga sudah mulai menggarap film terbarunya yang bergenre horror. Hebatnya lagi, aktris 37 tahun ini merogoh koceknya sendiri demi memproduseri film-film tersebut. Nikita mengaku tidak melibatkan sponsor manapun untuk membantunya dalam proses produksi film. Kesibukan Nikita yang produktif ini pun ia sebut dampak dari lingkungan pertemanannya yang lebih positif. Karena kesibukannya ini, ibu tiga anak ini pun merasa enggan untuk mencari pacar baru. Ia berencana untuk mencari pasangan baru tahun depan setelah kesibukannya sebagai produser mulai berkurang. Ibu tiga anak ini juga berbicara tentang dirinya yang tak lagi terlibat banyak kasus perseteruan dengan figur publik lainnya. Selama ini Nikita Mirzani dikenal sebagai selebritas yang sering cekcok dengan sejumlah pihak. Nikita Mirzani belum lama ini berbincang bersama Melanie Ricardo. Di balik semua kontroversinya itu, Ibunda Loli itu menyebut bahwa kepribadian aslinya adalah introvert. Ia juga mengaku sebenarnya merupakan sosok yang cinta damai. Nikita mengatakan sebenarnya tidak ada huru hara dalam kehidupannya. Karena itu, tahun ini dia mencoba menjadi Nikita Mirzani yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!